Tapi kalau sudah begini apa itu psikologis trauma yang... Sedangkan keluarga dapat menempatkan diri... Ini ala ya? Iya Tidak ada 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 Atau pilih apun Atau pilih apun Atau pilih apun Atau pilih apun Dua Punya pilih apun Puter-puter apun Nggak ngeliat-ngeliat Matanya kotanya Kita monitornya Kami mohon perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon dengan hormat untuk menempatkan diri pada tempat masing-masing sesaat lagi Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Bapak Presiden Terima kasih. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Wakil Sekretaris Kabinet Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 M tahun 1998 Presiden Republik Indonesia Menimbang A. Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama aspirasi rakyat sebagaimana dikemukakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Dipandang perlu membubarkan Kabinet Pembangunan 7 dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan B. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum kedua keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, dan seterusnya, kedua, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan terhitung mulai saat pelantikan mengangkat sebagai Menteri Negara dengan bidang tugas seperti yang tersebut di belakang nama masing-masing Mereka yang tersebut di bawah ini 1. Lieutenant General TNI Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri 2. Saudara Ali Alatas SH sebagai Menteri Luar Negeri 3. Saudara General TNI Wiranto sebagai Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 4. Saudara Profesor Dr. Haji Muladi SH sebagai Menteri Kehakiman 5. Saudara Lieutenant General TNI Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan 6. Saudara Dr. Bambang Subianto sebagai Menteri Keuangan 7. Saudara Profesor Dr. Insinyur Rahardi Ramlan MSC sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan 8. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Soleh Solahuddin sebagai Menteri Pertanian 9. Saudara Dr. Insinyur Kuntoro Mangku Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi 10. Saudara Dr. Insinyur Muslimin Nasution sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan 11. Saudara Insinyur Rahmati Bambang Sumadiyo sebagai Menteri Pekerjaan Umum 12. Saudara Insinyur Giri Susino Hadi Harjono MSME sebagai Menteri Perhubungan 13. Saudara Dr. Andes Marzuki Osman MA sebagai Menteri Pariwisata Seni dan Budaya 14. Saudara Adi Sasono sebagai Menteri Kooperasi Pengusaha Kecil dan Menengah 15. Saudara Dr. Andes Fahmi Idris sebagai Menteri Tenaga Kerja 16. Saudara Dr. Andes Haji Abdullah Mahmud Hindro Priyono SHSE MPA sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 17. Saudara Profesor Dr. Dr. Haji Farid Anfasamulu sebagai Menteri Kesehatan 18. Saudara Profesor Dr. Yuwono Sudarsono MA sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19. Saudara Profesor Dr. Andes Malik Fajar MSC sebagai Menteri Agama 20. Saudara Profesor Dr. Insinyur Hajah Yustika Syarifuddin Baharsyah MSC sebagai Menteri Sosial 21. Saudara Insinyur Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara 22. Saudara Dr. Budiyono sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 23. Saudara Profesor Dr. Insinyur Zuhal MSC sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 24. Saudara Tanri Apeng MBA sebagai Menteri Negara Pendayakunaan Badan Usaha Milik Negara 24. Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara 25. Saudara Dr. Insinyur AM Syafuddin sebagai Menteri Negara Pangan dan Hortikultura 26. Saudara Profesor Dr. Ida Bagus Oge sebagai Menteri Negara Kependudukan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencanaan Nasional 27. Saudara Hamzah Has BSC sebagai Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 28. Saudara Dr. Andes Hasan Basri Durin sebagai Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional 29. Saudara Dr. Andes Theo L. Sambuwaga sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman 30. Saudara Dr. Panangian Sirekar sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 31. Saudara Dr. Andes H. R. Agung Laksono sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga 33. Saudara Jenderal TNI Faisal Tanjung sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 34. Saudara Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 35. Saudara Dr. Insinyur Hartarto Sastro Sunarto sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendaya Gunaan Aparatur Negara 36. Saudara Profesor Dr. Haji Hariono Suyono sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Ketiga dan Seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Ing B.J. Habibie Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan oleh Bapak Presiden Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah Demi Allah Saya bersumpah Bagi Saudara Dr. Andestio L. Sambuaga dan Saudara Dr. Panangian Siriga yang beragama Kristen Protestan Supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Saya bersumpah Bagi Saudara Profesor Dr. Ida Bagus Oka yang beragama Hindu Supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Sang Hyang Widi Demi Sang Hyang Widi Sekarang Saudara-saudara supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Untuk diangkat menjadi Menteri Untuk diangkat menjadi Menteri Langsung ataupun tak langsung Langsung atau tidak langsung Dengan nama atau dalih apapun Tidak ada memberikan atau menjanjikan Tidak ada memberikan atau menjanjikan Ataupun akan memberikan Ataupun akan memberikan Sesuatu kepada siapapun juga Sesuatu kepada siapapun juga Saya bersumpah Saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Untuk melakukan atau tidak melakukan Untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu dalam jabatan ini Sesuatu dalam jabatan ini Sesuatu dalam jabatan ini Langsung ataupun tak langsung Langsung ataupun tak langsung Sesuatu janji atau pemberian Sesuatu janji atau pemberian Saya bersumpah Saya bersumpah Setia kepada undang-undang dasar Setia kepada undang-undang dasar Bahwa saya akan memelihara Bahwa saya akan memelihara Segala peraturan yang berlaku Segala peraturan yang berlaku Bagi Republik Indonesia Bahwa saya Dengan sekuat tenaga Dengan sekuat tenaga Akan mengusahakan Akan mengusahakan Kesejahteraan Republik Indonesia Kesejahteraan Republik Indonesia Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada nusa dan bangsa Akan setia kepada nusa dan bangsa Dan bahwa saya Dan bahwa saya Akan memenuhi dengan setia Akan memenuhi dengan setia Akan memenuhi dengan setia Akan memenuhi dengan setia Segala kewajiban yang ditanggungkan Segala kewajiban yang ditanggungkan Kepada saya Kepada saya Oleh jabatan menteri Oleh jabatan menteri Bagi saudara Dr. Andestio L. Sambuaga Dan saudara Dr. Panangian Sirigar Yang beragama Kristen Protestan Kiranya Tuhan Akan menolong saya Kiranya Tuhan Akan menolong saya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih kerana Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Kami silakan Bapak-Bapak menteri mengatur menjadi lima atau empat sap, empat atau lima sap kami silahkan kepada para istri atau suami kami silahkan untuk menempatkan diri mendampingi hadirin sekalian selanjutnya pemberian ucapan selamat didohului oleh Bapak Presiden beserta Ibu Hasri Ainun Habibie diikuti oleh para undangan lainnya selamat menikmati lantung ataupun tak lantung dengan nama atau dari apapun selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.